Salam sejahtera Malaysia kembali bersama dalam channel saya Salam sejahtera kepada semua keluarga Malaysia hari ini Saya harap anda terima kasih Malaysia kerana menonton Berita-berita yang saya post dalam channel ini anda boleh komen di bawah Terima kasih Malaysia kerana menonton channel saya Dan share video ini juga anda rasa bermanfaat Saat pagi salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini Cara mohon bantuan keuangan asasi Pendapatan isi rumah dari kelompok B40 dan M40 Ini cara mohon bantuan wang asasi RM3920 setahun Pelbagai paket bantuan yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan sebelum ini Terdapat juga paket bantuan yang baru dan Terdapat juga paket bantuan yang sudah lama diperkenalkan Tapi masih lagi diteruskan sehingga kini Secara umumnya pasti ramai dalam kelangan kita yang Terjejas pendapatan isi rumahnya atas pelbagai faktor Oleh itu kita memerlukan bantuan keuangan Tambahan untuk terus menampung kehidupan seharian Salah satu paket bantuan yang masih diteruskan adalah Paket bantuan keuangan asasi oleh KPM Yang mungkin ramai terlepas pandang ataupun tidak tahu Berikut adalah maklumat terperinci mengenai bantuan-bantuan keuangan asasi yang anda perlu tahu jika anda layak ataupun berkelayakan Jumlah bantuan yang diberikan Pelajar akan menerima bantuan keuangan sebanyak 3.920 setahun Ataupun sepanjang tempoh pengajian Pecahan kepada bantuan keuangan sebanyak 3.920 adalah seperti berikut Yaitu yang pertama Elon Wang Saku RM2500 setahun Yang kedua yuran pengajian dan yuran penginapan RM1420 setahun Dan yang ketiga tambang penerbangan sekali pergi dan balik untuk belajar Sabah, Sarawak dan Labuan atau sebaliknya Apakah bantuan keuangan asasi KPM? Untuk pengetahuan semua Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia KPM Menyediakan bantuan keuangan kepada pelajar ataupun mahasiswa yang belajar di 12 pusat asasi Universiti Awam UA Untuk syarat kelelakan pemohon Syarat dan kriteria untuk memohon bantuan keuangan asasi ialah Pemohon mestilah warga negara Malaysia Pembiayaan bantuan keuangan ini adalah untuk pelajar yang mengikuti program bertaraf asasi di Universiti Awam Dengan pendapatan keluarga dari kelompok B40 dan M40 Pelajar yang telah mendaftar mengikuti kursus dengan menggunakan syarat kelelakan masuk lulus SPM Atau yang setaraf dengannya Dan kursus pengajian telah diperakui dan diluluskan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia Untuk cara memohon Semakan dan tawaran program boleh dibuat secara atas talian Utaupun secara online Melalui portal rasmi bahagian beasiswa dan pembiayaan KPM Pemohon undak lamanya Magdan mencintai sendiri dokumen tawaran Terima kasih telah menonton Berita-berita yang saya post dalam channel ini anda boleh komen di bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan share video ini juga terasa bermanfaat